Ada banyak jenis layar pada smartphone Android, salah satunya adalah Super AMOLED yang mana merupakan panel terbaik saat ini untuk smartphone. Hal tersebut tidak perlu dipungkiri lagi dengan banyaknya smartphone kelas flagship yang semuanya menggunakan layar jenis AMOLED. Tampilan layar yang penuh warna dan tajam, membuat layar jenis Super AMOLED terlihat paling menarik dibandingkan layar jenis lainnya. Panel AMOLED merupakan singkatan dari Active Matrix Organic Light Emitting Diode, OLED sendiri merupakan perangkat padat yang terdiri dari film-film tipis, yang mengandung molekul organik yang nantinya akan menghasilkan cahaya bila dialiri arus listrik. Layar Super AMOLED sendiri sebelumnya hanya digunakan oleh smartphone Samsung, sebelum akhirnya digunakan semua brand smartphone. Beberapa kelebihan layar AMOLED adalah memiliki tingkat kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan layar jenis lain. Namun layar jenis ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya sering terjadinya dead pixel atau shadow pada beberapa titik, terutama untuk perangkat yang sudah memiliki usia yang lama. Di video kali ini kita akan memberikan 7 rekomendasi smartphone dengan layar Super AMOLED termurah versi situs gadget. Yuk langsung saja kita simak ulasannya. Selain dibekali dengan layar Super AMOLED, Samsung Galaxy M30 yang notabene merupakan smartphone keluaran 2019 ini, dibekali dengan spesifikasi mumpuni di kelas menengah. Bahkan hanya dengan harga 3 jutaan, smartphone ini sudah dibekali dengan 3 kamera dan baterai 5000 mAh. Untuk spesifikasi lengkapnya, cek di scene berikut. Samsung Galaxy M30 dengan RAM 4GB 64 bisa kamu beli di harga 3 jutaan. Xiaomi Mi A3 adalah rilisan smartphone dari Xiaomi yang di dalamnya dibenamkan teknologi layar Super AMOLED. HP kelas menengah ini cukup spesial karena disematkan triple camera dengan lensa utama 48MP dan kamera selfie sebesar 32MP. Untuk spesifikasi lengkapnya, cek di scene berikut. Xiaomi Mi A3 ini dibanderol dengan harga 3 jutaan untuk varian 4GB 64GB di marketplace online. Vivo sebagai salah satu smartphone yang rajin merilis unit dengan spesifikasi yang condong ke kamera, juga tidak lupa membuat smartphone dengan spesifikasi layar Super AMOLED juga. Di mana kali ini mereka merilis smartphone dengan performa apik serta layar Super AMOLED di Vivo 15 Pro. Untuk spesifikasi lengkapnya, cek di scene berikut ya. Harga Vivo V15 Pro yang mengusung RAM 6GB 128GB, 4,5 jutaan di marketplace online. Sebagai pelopor smartphone dengan panel Super AMOLED, jelas Samsung tidak ketinggalan membuat smartphone dengan spesifikasi layar Super AMOLED. Salah satunya dengan Samsung Galaxy A50, di mana smartphone ini tampil sangat impresif di berbagai sisi. Untuk spesifikasi lengkapnya, cek di scene berikut ya. Samsung Galaxy A50 dijual seharga 3,5 jutaan dengan varian RAM 4GB 64GB. Xiaomi memang tidak banyak membuat HP dengan layar Super AMOLED murah. Namun kali ini Xiaomi hadir dengan Xiaomi Mi 9 SE. Spesifikasi terendah dari Xiaomi Mi 9 SE ini hadir dengan performa yang sangat impresif di beberapa bagian dan yang pasti memboyong layar Super AMOLED. Untuk spesifikasi lengkapnya, cek di scene berikut. Harga yang dibanderol Xiaomi untuk Mi 9 SE ini sebesar 5 jutaan untuk varian RAM 6GB 64GB. Oppo K1 selain hadir dengan layar Super AMOLED dengan dimensi 6,4 inci, smartphone ini juga hadir dengan spesifikasi yang apik di berbagai lini. Spesifikasi yang apik ini tergambar jelas dengan hadirnya dual camera di bagian belakang dan kamera depan 25MP yang siap mengakomodir kebutuhan foto selfie kamu. Untuk spesifikasi lengkapnya, cek di scene berikut. Harga Oppo K1 saat ini mulai 4 jutaan saja yang bisa kamu dapetin di berbagai marketplace online. Jika Gadgeteers punya budget 2 jutaan namun menginginkan smartphone dengan spesifikasi apik, ada nama Samsung Galaxy A20. Meskipun murah, varian terbawa Samsung seri A ini hadir dengan beberapa kelebihan lain, seperti baterai 4000 mAh, kamera ganda dan juga adanya dapur pacu yang mumpuni di kelasnya. Untuk spesifikasi lengkapnya, cek di scene berikut. Kamu bisa ngedapetin Samsung Galaxy A20 ini dengan mengeluarkan budget 2,2 jutaan saja untuk varian RAM 3,32 GB. Oke Gadgeteers, itu tadi adalah deretan smartphone yang dibekali layar Super AMOLED dengan harga termurah saat ini yang bisa kamu dapetin. Kenapa kita rekomendasikan smartphone dengan layar Super AMOLED? Karena layar jenis ini merupakan yang terbaik saat ini, sehingga memberikan pengalaman menggunakan smartphone yang lebih memuaskan dan memanjakan mata. Semoga info kali ini bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan nyalakan tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terupdate dari situs gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!